Akan kakak dimunculkan kali ini, Aulus juga oke karena dia punya satu undying Viori yang akan membuat dua teamfight terpecah belah. Pak Ari meternya bakal bagus banget, tapi Iva saya kan belum punya range hero untuk segi defense high ground. Farsha menurut aku bisa banget sih untuk fit in di draft terakhir ini Om Mawa. Farsha atau Iva sama sih? Farsha lah. Aku sih Farsha karena... Bisa kasih extra damage juga ke Brody. Oh, menarik. Kalau Thalia, Iva atau Farsha? Farsha sih, karena untuk burst damage juga. Kalau Iva, dia bisa untuk crowd controlnya bagus, tapi... Oh, iya, atau justru dari roamernya. Iya, high. Mereka gak mainin high ground. Mereka lebih pede Ando ternyata akan menggunakan satu Nathan. Dan kali ini, bentar, pen Dragon. Menarik banget, Thalia untuk kita saksikan karena ini kanan-kirinya sih tebal banget. Dan impact teamfightnya kalau mereka bisa agresif, ini enak banget buat siapa? Buat Iris. Ke kanan, ke kiri, ke top lane, XP lane, gold lane. Ini udah tinggal dijemput doang nih, Thalia. Iya, apalagi kita kali ini akan melihat ya, pen Dragon dengan salah satu hero comfortnya yaitu Tamus. Akankah bisa untuk membuat Evo's Icon mencetak satu poin terhadap Mings Esports, tapi balik lagi eksekusinya di tangan masing-masing pilot di lane of downtime-nya dari kedua belah tim ini dia. Bapak penentuan, 2-0 atau 2-1 nih, KB? Hmm, feelingku sih ya, ini kalau misalkan emang bisa di-drag light game, apalagi brodinya dalam on point, dalam on fire, dalam keadaan yang benar-benar optimal. Ih, ini sih ngeri-ngeri sedap nih 2-0 ya. Dan sekarang, kita juga akan melihat juga, apakah linknya akan se-efektif di game yang pertama. Karena menurut aku ya, Om Mawa ya, linknya dapet loh momentum. Dia dapet point kill, dia dapet timing yang tepat juga. Tapi untuk eksekusinya, itu dia yang harus menjadi PR bagi teman-teman dari Evo's Icon. Oke, dan ini dia langsung aja. Iya, gimana Om Mawa? Enggak sih, tadi yang linknya gitu loh. Karena memang untuk di early-nya kan di late game-nya tadi dapet ya di game-nya. Tapi late game-nya nggak efisien lah. Kalau yang sekarang seperti ini digangguin terus-terusan karena Bubu pake Chow, Talia. Iya, seperti yang tadi KB juga udah mention ya, Dengan adanya revamp Chow yang sekarang ini, Chow akankah bisa se-agresif dulu lagi? Tapi mulai aja dilihat dari kedua belah tim mencicil ke arah seorang penselnya. Adual antara roamer dan juga roamer yang nggak akan pernah selesai. Ini nampaknya hanya untuk ngebayang time aja. Sementara K-Dot, dengan ada free space yang udah dibuat oleh Bubu, dia berhasil untuk mengamankan objektif yaitu Lito Wanderer-nya. Sementara kita lihat di arah top lane-nya. Sudah ada antara Brody dan juga Tamus nih. Harusnya secara range Brody lebih kuat ya, KB. Oke. Tapi lihat dari sisi Newt-nya sendiri, dia pun belum berani untuk melakukan poking damage. Karena ya back again, kali ini Pendragon-nya akan lebih berani, akan lebih confident untuk berhadapan di arah top lane di gold lane. Bubu juga kali ini bakal dikejar. Dia nggak punya Shunpo. Flick out digunakan. Bloody Retribution tapi masih bisa mundur dari baru seorang Bubu. Dan Asyar Shunpo juga menyelamatkan hari dari seorang Chow-nya kali ini. Tidak ada pertukaran point kill, tidak ada first blow, tidak ada Retribution juga bagi seorang Iris. Tapi Newt dalam ancaman, dia bakal dikejar. Panzer hadir. Ando juga melakukan rotasi dengan cepatnya dan Newt bakal memilih untuk mundur. Dia sadar diri, dia lebih baik mundur daripada maju. Nanti malah mengorbankan nyawanya di arah gold lane. Tapi Turtle Camp by Fruity Sosro udah mulai hadir. Dan bahkan sudah mulai di-start oleh teman-teman dari Kingsley Sport. Lihat bagaimana KDOT Undying Fury-nya on point banget dan cepat banget untuk mendapatkan Turtle. Yang pertama tanpanya kontes, karena Iris di satu sisi harus mengamankan Purple Buff terlebih dahulu, Talia. Yes, mencoba untuk mengamankan Purple Buff terlebih dahulu dari Iris. Karena kita tahu Link top-up Blue Buff itu gak akan baik banget sementara. Pendragon sudah mulai mematuh keberadaan dari KDOT. Nah, KDOT kali ini yang menggunakan Aulus. Bukan Marksman, bukan Comfort Hero-nya, akankah bisa efektif? Karena kali ini kalau misalnya kita lihat dari Aulus ya, iya dia kuat secara teamfight-nya. Tapi siapa yang akan menjadi target-nya, akankah Iris atau justru ke arah seorang Ando-nya. Tapi sementara itu KRIM masih bisa melarikan diri dari gempura panser dari juga Ando. Hati-hati, hampir saja seorang KRIM bisa di-pick off di arah mid lane-nya tadi, KB. Dan kali ini belum ada First Blood sampai dengan Manitia yang ketiga, sangat pasif bahkan dari kedua belah tim. Seolah tidak mau terlalu terburu-buru dan melakukan misstep agar mereka tetap dalam track-nya. Tapi Bubu kali ini sudah mulai melakukan gerakan yang cukup agresif, panser sudah mulai hadir. Apakah bakal ada Jutku Nedu, Shunpo-nya lagi delay. Dan Bubu benar-benar menanti agar Shunpo-nya menjadi Shunpo on point. Iris harus lebih berhati-hati-hati, terlalu memori bakal digunakan dua stack saja untuk melakukan poking damage ke arah seorang Iris. Tapi Iris, dia juga tidak boleh berlama-lama dari top lane karena Bubu masih ada di depan sana. Dan kali ini bakal langsung disengage di bagian top lane di arah bottom lane. Kita melihat Trafici yang sudah mulai hadir ke KDOT, sudah mulai datang dan bakal ada Andiay Fury lari langsung Aulus Racing. KDOT-nya masih bisa survive, tidak mau join team fight, Tempest of Elite digunakan. Dan Iris, bakal memilih untuk mundur. Dan lihat dari para pabla-pabla yang sudah tidak ada, 20 detik menuju Tartel yang kedua, Talia. Yes, buku mundur. Teratur sementara itu lihat adanya aksi penculikan, tapi langsung dibalikin dengan ada Hurrikant. Dan justru dia yang harus diculik itu outplay, bukan main sih. Bubunya yang tadinya mau mendapatkan satu point pick-off, dia yang di-pick-off tapi kayak wow. Apa gila, dibalikin begini saja. Malah bubunya yang hilang dan menjadi point first blood bagi teman-teman dari Evo's Icon. Dan kali ini lihat dari Evo's Icon-nya sendiri udah langsung berlegang leha ke arah depan. Tartel-nya terbuka dan bakal diamankan tanpa adanya kontes karena masih terlalu jauh juga dari KDOT-nya. Dan Tartel dengan retribution dari Iris kali ini diamankan. KDOT ke arah top lane mungkin bakal mengincar ke arah to red. Dan di sisi lain, ingat Pendragon yang menghadang di arah top lane tentu akan lebih cepat untuk melakukan clear minion dengan menggunakan molten side-nya. Jadi KDOT harus benar-benar bijak dalam melakukan rotasi. Jangan sampai dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Karena Celo kali ini lebih memilih untuk mundur di arah bottom lane-nya. Ada sedikit pressure, geng. Dari Iris dan kawan-kawan ke bagian cool ship to red-nya. Di sisi lain ada Hurricane Dance, pergerakan dari Pendragon mencoba untuk mendapatkan ke arah Bubu-Bubu tapi masih punya Shunpo. Dia memilih untuk mundur di way of dragon digunakan secara defensif dan Bubu masih survive. Bubu masih punya tambahan dari Shunpo-nya dan tidak akan ada korban jiwa di arah mid lane. Celo di arah bottom lane. Coba untuk 2v1 situation, Ravici bakal dipaksa untuk mundur. Tapi ingat harus ada hati, Ravici punya concentration. Mungkin speed-nya bakal lebih tinggi lagi tapi Cryd bakal dikejar. Dan masih ada satu Devin Sword eksekusi dari Iris. Matang dan Ando akan melakukan serangan ke arah outer mid lane-nya, Rathalia. Iya, mencoba untuk melakukan serangan. Tapi kali ini lihat dari sisi mid lane-nya. Bubu mencoba untuk langsung memanage dari segi leaning wave minion-nya terlebih dahulu. Sementara Keydot mencoba untuk mundur aja karena dia pau. Ando, damage-nya sakit banget karena ada satu ball super position. Harus mundur bahkan dari Bubu-nya gak kuat lagi. Menahan penetrasi damage yang dimiliki oleh Ando sementara dari Keydot-nya. Mencoba untuk mengamankan purple tovet terlebih dahulu. Dan Newt kalah lane-nya. Dia harus membiarkan tarotnya dicicap perlahan-lahan oleh Pendragon. Dan bahkan Panser-nya udah mulai menunggu aja siap-siaga. Untuk menculik satu pemain dengan ada satu ball hurikandes. Ya, Bubu datang kali ini menjadi pembantuan bagi Newtia Rathop Lane. Tapi sudah ada 2-2 sementara dari Liat Ando-nya. Langsung rotasi juga ke Rathop Lane. Membuat mau gak mau Kiss Esports harus tarik mundur lagi. Gila sih ini. Benar-benar pasif tapi kayak gak tau kenapa ya. Ivers Icon perlahan-lahan. Walaupun mereka unggul dari segi point kill, turtle, objective, pressure. Tapi mereka gak ketinggalan dari segi gold itu terlalu jauh. Karena Liat kali ini. Kings nempel banget di seribu gold. Diferensinya gak begitu tajam. Dan Iris serta Ando perlahan-lahan emang snowball. Tapi masih belum berani untuk melakukan all-in terhadap temen-temen dari Kings Esports. Liat juga dari Bubunya. Dia harus berhati-hati. Karena Cryt belum bisa melakukan eksekusi secara cepat. Belum ada satu point kill pun dari Cryt. Padahal secara mungkin textbook kita tahu Harley. Dia mudah banget di early game mendapatkan point kill. Andai Iris sudah digunakan. K2 memilih untuk mundur. Tapi lihat pergerakan ke arah Bubu. Dan juga Cryt yang terlalu tinggi. Dan di serta damage-nya. Ando bakal melakukan backdoor secara paksa. Dan kali ini Selo memilih untuk mundur. Om Muawa. Apa yang harus dilakukan oleh Kings Esports dalam keadaan seperti ini? Karena Ivers Icon menekan dengan tiga lane yang berbeda. Ya mereka kalau aku rasa menunggu dulu sampai Newt-nya bisa jadi sampai Newt-nya bisa mendapatkan Zora nyamannya dia juga. Karena satu buah penculikan. Kalau ada Way of the Dragon yang memang mendarat tepat untuk sasarannya. Event masih sangat memungkinkan. Apalagi di sini Kings-nya. Dari kondisi under pressure juga. Gold-nya. Ini yang kita perhatikan. Dan ini adalah gold-nya yang tidak terlalu jauh. Dan itulah yang menjadi kunci sebagai Otofing sendiri. Bagaimana dari Newt-nya? Dia tetap steady lane-nya. Belum bergerak sama sekali. Dan bahkan kalian juga sudah di-backup oleh rekan-rekan yang lain. Oh my God. Dan lihat kali ini pergerakan. Dibet yang ke-7. Masih 0-2. Masih pasif banget. Namun ingat. Newt-nya farming. Nah ini yang harus diperhatikan juga bagi teman-teman dari Ivers Icon. Jangan sampai mereka teroutplay lagi oleh Brody. Karena Brody-nya ini benar-benar dalam kondisi yang stabil banget. Dia belum tumbang sama sekali. The Way of the Dragon digunakan. Langsung ada Hurricane Dance. Defensive banget ke arah belakang. Namun harus tumbang dari Panzernya. Cryt-nya mungkin bakal mau lebih. Karena Pandrago udah jump in dengan Vengeance spell-nya. Dan kali ini Cryt harus tumbangkan satu. Dan Pandrago membawa satu teman dari arah bottom lane. Double kill dia menggunakan oleh Sorara Fiji. K-Dot dan Celo tumbang di arah bottom lane. Serta Orange Bulk-nya kali ini mulai diinvasi. Mungkin ada pertukaran poin to red. Namun di arah top lane. Newt balik lagi. Masih farming Italia. Mungkin ada pertukaran. Newt-nya walaupun mengacah dari game play yang sekarang. Kings X4 cukup terpressure. Tapi Newt-nya di kondisi yang prima banget. 101 KDA yang cukup baik bagi seorang marksman. Apalagi ditambah dia terus-terusan ingin mengamankan farming-nya terlebih dahulu. Walaupun satu lagi objektif tarat. Lagi-lagi di arah bottom lane yang berhasil dirontoknya oleh Evo's icon. Tapi sementara waktu Iris dia tahu Newt-nya juga farming. Dia nggak mau ketinggalan. Dari segi objektif apalagi network-nya yang sekarang sebenarnya walaupun ada Kings cukup terpressure. Perbedaan network-nya itu hanya 3.000 aja loh. Nggak terlalu jauh sebenarnya bagi Kings e-sport kali ini Om Mawa. Iya. Dari tinggal menunggu juga ya untuk teamfight besar seperti apa. Karena dengan adanya Anda YV unit juga itu adalah satu buah skill yang bisa membeli waktu. Agar tidak ada orang yang berdiri di satu buah garis lurus. Yang nanti dilepaskan oleh KDOT untuk mengaulus dia sendiri. Tapi memang dengan perbedaan level. Inilah yang harus diwaspada juga bahwa Kings mereka harus mulai memikirkan. Jangan sampai gap levelnya terlalu jauh. Sehingga membuat resistance dari Evo's icon terlalu besar. Iya jadi harus dipikirkan juga tapi itu dia apa yang terjadi niutnya. Ternyata berhasil lagi-lagi menculik satu pemain dari Evo's icon. Dan kali ini kita akan menyaksikan 4 lawan 5 akan mencoba untuk dipaksakan aja. Tim Fatahullah teman-teman dari Kings e-sport karena mereka cukup menang jumlah. Tapi harus lebih hati-hati juga. Dengan ada perbedaan level kali ini yang diungguli oleh Evo's icon. Dan sementara itu lihat bagaimana dari Evo's icon Irisnya sudah mulai memantau aja di arah Lord Fitnya. Karena dia tahu Lordnya kurang lebih satu menit lagi akan respon juga KB. Nah ini itemisasi nya Om Mawa lihat. Blade of Despair, Maleficor dari Nude nya Om Mawa. Ya itu udah cukup banget sih 2 item. Plus adanya Brute Force juga, Extra Mopon Speed plus akan menambahkan defense ya. Tapi kalau kita sandingkan juga disini linknya sebentar lagi akan menyelesaikan 1 buah Endless Battle sih. Jadi bakal lebih sakit lagi akan mendapatkan True Damage. Jadi ya Brody-nya harus benar-benar bekerja keras banget untuk bisa membangkan backlaner ataupun frontlane. Dari Evo's icon karena semuanya akan melakukan inisiasi KB. Ya tapi kali ini lihat skirmish di area. Olof Ando coba untuk membantu ke arah seorang Iris Retribution mungkin bakal digunakan. Tapi kali ini masih ada KDOT juga memaksa untuk menggunakan Retribution nya. Apakah bakal ada teamfight juga ini paksa Bubu udah mulai mencari targeting. Kali ini langsung loncat dengan flick outnya. Oh wow, wow. Konek dari Nude nya mengincel ke Rando. Tapi Nude dalam ancaman dia berada di tengah-tengah sana. Masih dapetin satu untungnya tapi sampai sublet sudah digunakan. Shatown diamankan. Iris dipaksa untuk mundur. Dan Bubu bakal mengejar. Saya Logiko mendapatkan satu dengan Tarian. Dari Esmeralda nya. Dua bahkan tiga. Terus bergerak dengan Nude seorang diri. Dan lihat KDOT langsung bergerak ke arah depan. Lordnya karena kali ini di beli tangan 11. Lord Objectives Domali terbuka. Sabar banget. Trigger disiplinnya bagus banget. Dan masih mampu kali ini. Apakah Pendragon bertahan di depan sana. Karena Vantage Spell digunakan langsung mencoba bertahan tapi gak bisa. Andai Fury lagi yang kedua. Adol sendirian. Dan bakal memilih untuk mundur. Dikejar sama Bubu. Tapi terlalu jauh. Dan inilah dia. Lagi-lagi retake over the Lord dari Kings Esports. Taliah. Wow. Kokil banget. Gila-gila-gila take over dari Kings Esports. Rapi banget. Bahkan. Sepertinya itu kayak. Tadi yang kita lihat ya. Kings itu kayak tahu. Gimana cara timingnya. Mereka tahu. Kapan waktunya untuk ngedive in momentumnya. Saling bergantian. Selo dan juga Bubu. Menjadi frontliner. Untuk menahan damage dari boss item. Dan take over kali ini. Akan membuat tempoh permainan yang cukup berbeda. Dari Kings Esports yang tadinya mereka tertinggal kali ini. Sudah berhasil menyamai lagi. Dari segi kedudukan Colton. Sementara di era Midlane. Mencoba untuk dipaksakan aja Bubunya. Tapi terlalu sekaratnya. Terlalu ngedive in over Racken. Dan langsung aja dibantai. Langsung aja dihilangkan oleh teman-teman dari Evo's Icon. Walaupun demikian. Lord di sisi top lane. Tanpa pengawalan kali ini. Baru mau dikawal. Oleh G-Dog. Bersebarangan dengan adanya Selo. Dan juga Cryt. Sementara Selo-nya masih terus-terusah mencoba. Untuk menzoning ke arah Evo's Icon. Masih langsung ngeliat perbedaan gold-nya. Disusul. Perlahan-lahan juga. Coba udah dikejar. Tapi liat. Haydi sedalam ancaman di depan sana. Harus menemukan satu dari Cryt-nya. Langsung ada Udi Candace juga. Apakah mampu udah bertahan tapi gak bisa. Celo juga harus tumbang. Dua harus hilang. Dan Newt-nya balik kejar. Tapi Superposition gak connect. Avicii masih mencoba untuk melihat keadaan. Dan tidak ada yang melihat tubuh. Hampir semen dapat kesalahan Avicii. Avicii-nya masih aman. Dan kali ini K-Dot. Trigger disiplinnya bagus banget. Dia menunggu pementum. Panser banget cuma udah dipukul-pukulin. Tapi loncatan yang nyangkut di depan sana K-Dot. Hantar menggunakan Undeading Fury. Lompok nomor tangan terlebih dahulu. Bubu hanya membersihkan Wave Minion saja. Dan Ravicii juga tidak mampu untuk bergerak lebih jauh lagi. Namun Cryt di menantar soal. Wait. Oke. Untuk penumbangkan Ravicii seperti yang mau mau. Dan juga Pedra. Nah iya. Betul. Dengan adanya ekstra attack speed juga yang didapatkan nanti dari Pokor Trek. Jadi itulah. Kemarin juga sempat dilihat sih di MPL adanya Demon Hunter Sword. Jadi dua Demon Hunter Sword dimainkan di sini. Karena memang sangat tanky sekali. Untuk Info Cycon. Mereka punya Tamus. Mereka punya Uranus. Jadi otomatis mereka harus bisa menjaga. Apa saja yang bisa melakukan. Ataupun mengurangi HP-nya dengan cepat. Dan Demon Hunter Sword adalah salah satu dari jawaban tersebut. Karena memang dari segi pasifnya akan mendapatkan, memberikan potongan persentase SP. Dari maksimal hero-hero yang cukup tebal sendiri. Nah sekarang. Apalagi udah ada Roscoe Meteor. By the way dari Newt. Aku fokus banget sama itemisinya Newt ini. Karena dia yang bakal. Apa ya. Bahasanya nge-carry the game untuk teman-teman dari Kings. Namun. Cryt kali ini kalau dia bikin bersaker. Wah lebih mengerikan lagi. Karena ingat pasif dari Cryt ini kan magic ya bentukannya. Dan untuk melakukan basic attack terhadap siapapun itu. Itu bakal connect banget dari bersaker Fury. Namun untuk sekarang. Selo juga akan lebih berfokus sama itemisasi yang agak tanky. Karena dari tadi Selo sih. Ini jadi bulan-bulan warga juga nih. Karena panser di kandensi. Point banget. Namun. Untuk sekarang. Iya tapi. Ini. Betul-betul. Iya ini bakal di fight lagi gak ya. Karena 45 detik lagi loh. Ini. Apakah saling nunggu. Atau mau ada penculikan. Karena balik lagi. Bubu udah ready dengan flickernya. Dia bisa jump in lagi om bawa. Yes. Dan satu lagi split push yang bisa dilakukan oleh Evo sih. Di sini akan memberikan suatu distraction tersendiri. Karena dari Kingsnya. Siapa yang coba untuk menghalangi si Irish ya. Ketika sedang melakukan split push. Itu gak bisa hanya ditahan oleh satu pemain. Dan kalaupun satu pemain itu harus melepaskan Esmeralda. Yang Esmeralda di sini sangat dibutuhkan. Yang berada di garis tempat. Karena nude-nya dia butuh satu hero. Yang bisa menahan beberapa kali hit. Dari Evo's icon dulu. Sebelum dia bisa berimpact. Karena kan kita tau banget. Tahun empat memory. Itu butuh empat kali hit. Agar bisa maksimal damage yang masuk. So. Split push. Sambil menunggu untuk Lord. Berikutnya Lord yang kedua. Ini kita lihat. Iya. Jadi akankah seperti apa? Karena aku jujur takut banget. Lagi-lagi setup take over. Dari Kings Esports. Yang bisa gak disangka-sangka gitu. Dan kita sudah melihat nih. Adanya Ando. Yang udah mulai memancing. Nge-bat aja dari sisi Lord-nya. Evo's icon sudah harus lebih berhati-hati. Mereka harus mudah memikirkan. Bagaimana untuk nge-split war-nya. Atau jangan sampai Lord-nya bisa di-take over lagi. Sementara itu Panzer sudah melakukan fast check. Dia sudah tahu keberadaan dari bubunya. Masih ditahan. Dari 2 off-drecon. Karena belum ada target yang optimal. Yang ingin langsung dimakan oleh teman-teman dari Kings Esports. Tapi Lord tampaknya terlalu cepat. Untuk langsung didapatkan oleh Evo's icon. Dan kita akan lihat. Bagaimana high ground defense yang ingin. Dilakukan oleh Kings. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang. Di menit yang ke-16. Sebenarnya cukup seimbang. Dari kedua belah tim gak B? Dan ini. Bakal jadi defense yang aku penasaran. Seperti apa sih. Karena mereka punya Undying Fury. Dan bahkan hanya itu. Yang bisa menahan dari segi Lord yang kedua kali ini. Kalau penculikan asal-asalan bubu. Menurutku juga tidak boleh terlalu cepat. Untuk melakukan gerakan yang agresif. Karena ingat. Mereka harus men-defense. Mereka bakal ditabrak banget. Iris bisa jump in. Rafi Cipeng Rago bisa jump in. Undying Fury udah digunakan. Menuju ke arah Midland. Mencoba untuk membersihkan akan cepatnya. Lagi-lagi kali ini. Lasso ada pergerakan ke depan. Paduri Candace digunakan. Dan Celo terjebak di depan sana. Namun kali ini Celo masih diampung. Tunggu bertahan. Masih punya Frostmour Shield juga. Lihat di depan sahaja sendiri. Daripada seorang bubunya. Dia Immortalnya pecah. Tapi cuek. Karena masih bisa Shunpo mundur ke belakang. Tidak ada kontes lagi kali ini. Dan udah banyak banget ultimate yang digunakan. Tapi Rafi C dalam ancaman juga. Dia mencoba untuk maju ke depan. Ternyata memori. Bakal digunakan. Rafi C bakal tumbang. Immortal bakal pecah. Tapi Lordnya belum bisa ditumbangkan. Pridenya dipaksa untuk mundur. Bubu hilang. Namun Liatan Day Fury yang kedua. Bakal membersihkan dari Lord juga yang kedua. Dan Dimensi coming up. Menuju ke arah Pendragon. Pendragon masih di cover. Celo-nya bakal tumbang. Di belakang sana Ando. Mendapatkan super posisi yang bagus banget. Tapi triple kill diamet oleh Ando. Lukir formal juga. Dua lawan dua. Don't be Newt. 1v1 situation. Ando versus Newt. Dan siapa masih bisa untuk bertahan. Shutdown. Maniac dari Newt. Out of nowhere. Triple kill Ando. Maniac Newt. Dan apa yang terjadi? Ini semuanya tumbang. 1v1. Tapi base terbuka dengan lebar. Newt yang masih bertahan. Setengah darah Iris. Bakal dikekerka seperti di depan sana. Tapi lihat darah dari Newt yang perlahan-lahan. Bakal diisi. Dan sepertinya tidak akan ada kontes lagi. Untuk di menitian ke-18 kali ini Thalia. Iya tapi ini 4 pemain dari Evos Icon tumbang. Sedangkan dari Krat dan juga Newt. Dan bahkan Bubu sudah respon kembali. Dia akan menjadi one strike push. Tapi harusnya enggak sih. Karena Panther juga sebentar lagi akan ada. Tapi nampaknya objektif tengah. Mencoba untuk dipaksakan aja oleh Newt. Dan juga keras sementara itu. Iris harus berjati-hati. Karena itu dia. Satu buat deadly magic yang dikombokkan. Tengah ada Newt. Membuahkan hasil. Menghilangkan satu jungle. Yang dimiliki oleh Evos. Icon tidak ada lagi. Kita akan melihat adanya Templars of Blade. Dan ini bakal bahaya banget. Malatoss Deadly Magic Door. Hatiku yang kacau ini ya. Ngeliat tadi barusan ternyata hitnya langsung hilang. Terlalu sakit. Oh mau sepertinya damage dealt dari Newt. Dan bahkan apakah masih bisa dibendung. Karena Ravici bahkan udah gak punya Immortal. Vendragon juga udah hilang di depan sana. Panther udah mulai muncul. Wintel keriamankan oleh K-Dot. K-Dot bakal coba untuk dorong karena bottom lane. Tapi Newt dan Cryt. Dia saling bahu-membahu di bagian mid lane. Bahkan keadaan stun juga Ravici. Coba untuk memberikan dealing damage depan sana. Menahan semua gempuran yang ada. Liat Bumbunya. Coba untuk tarik ulur. Tapi Bandragoon tersisa sendiri dan di atas sana. Di atas sana. Di atas bottom lane mencoba untuk bertahan. Immortal udah ready. Langsung di pop up begitu saja Inferno nya. Stunnya connect. Bakal keluar dengan Vengeance spellnya. Mencoba untuk bertahan. Tapi Kalian masih bisa dikejar. Dan Panzer memilih untuk loncat ke arah Bumbu. Bumbu dalam ancaman. Bakal terjebak. Dan Huricam dance on point banget karena seorang Cryt. Crytnya bakal tumbang sendirian. Newtnya mencoba untuk bertahan. Tapi gak bisa. Dia diincer sama Iris. Irisnya bakal mendapatkan satu seperti daripada seorang Newt. Ravici men-shutdown karena Newtnya. Celo. Apakah dia bisa berdansa satu lawan tiga? Bukan angka yang bagus. Karena di belakang sana K-Dot. Gak bisa berbuat banyak. Dia gak bisa membantu karena seorang Celo. Dan Celo bakal disutik dari belakang oleh Hando. Liat super posisinya. Liat stunnya. Liat impactnya. Celo bakal tumbang. Dan terbukarkan sangat amat lebar. Hando memaksa. Untuk K-Dot mundur. Lari, lari, lari. Dua lawan lima kali. Dibalikan keadaannya. Gangs Esports. Apakah dia bisa melakukan defense? Andai Furynya lagi cooldown. Liat lima-limanya masih stay strong di depan. Dan loncat lagi daripada seorang Panser. Memaksa untuk K-Dot mundur lagi. Andai Furynya gak bisa. Dan tidak bisa melakukan apapun dari seorang Bubu. Satu sama untuk Evo's Icon. Satu sama. Bisa untuk disamai kedudukannya. Tapi om...